Selamat bagi masyarakat pemilik KK dan KTP dengan ciri-ciri sebagai berikut ini. Perkesempatan mendapatkan bantuan dengan total 3,1 juta rupiah yang cair melalui Bank BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Yang cair di bulan Mei dan Juni 2024. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai. Jangan di-skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Dan memudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Berjumpa lagi dengan Asyhara Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi. Selamat kepada masyarakat yang memiliki KK dan KTP dengan ciri-ciri sebagai berikut ini. Berkesempatan mendapatkan bantuan dengan total 3,1 juta rupiah. Yang penceritannya mulai bulan Mei hingga Juni 2024 melalui rekening bank. Jadi teman-teman semua-semuanya, tempat terasa kita sudah berada di tribulan kedua tahun 2024. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat. Terusnya bagi masyarakat yang memiliki KTP atau KK dengan ciri-ciri seperti berikut ini. Bisa mendapatkan bantuan hingga sampai dengan total 3,1 juta rupiah. Yang menceritannya melalui rekening BRI, BNI, BSI dan juga Bank Mandiri. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah sebelumnya sudah menetapkan anggaran bantuan sosial di tahun 2024. Yang diantaranya yang akan dicairkan di bulan Mei dan Juni 2024. Di mana bantuan-bantuan tersebut sumbernya dari berbagai kementerian. Yang tentunya penerimanya harus memiliki KTP atau KK. Dan anggota keluarga yang di dalam KK tersebut tentunya memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dan baik teman-teman soal semuanya, berikut akan kami rinci bantuan-bantuan yang bisa diterima oleh masyarakat pemilik KK dan KTP dengan ciri-ciri sebagai berikut ini. Langsung saja yang pertama adalah bantuan PKH tahap ketiga tahun 2024. Jadi bagi teman-teman, pemilik KK yang anggota keluarganya memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH. Atau ada komponen PKH di dalam keluarganya. Seperti komponen ibu hamil, anak usia dini 0-6 tahun, anak sekolah tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Kemudian lansia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat. Yang tentunya lolos verifikasi dan validasi serta dieskakan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan PKH. Dimana untuk pencairan bantuan PKH tahap 2 yang melalui KK Smerah Putri sudah dilakukan sebelum Lebaran Idul Fitri. Dan yang akan cair di bulan Mei-Juni adalah untuk alokasi bulan Mei-Juni atau tahap yang ketiga. Yang pencairannya melalui KKS Merah Putih. Dalam keluarganya ada anak usia dini 0-6 tahun. Kemudian ada 1 anak SD dan 1 SMP. Untuk komponen anak usia dini adalah Rp250.000 per bulan bantuannya. Karena untuk pencairan melalui KKS Merah Putih adalah per 2 bulan, maka total yang akan diterimanya adalah Rp500.000. Kemudian anak SD, cairnya adalah Rp75.000 per bulan karena 2 bulan totalnya Rp150.000. Kemudian anak SMP, Rp125.000 per bulan karena per 2 bulan pencairannya totalnya Rp250.000. Jadi kalau kita total semuanya adalah Rp900.000. Jadi kalau dalam keluarga tersebut ada 3 komponen saja. Tadi yang saya sebutkan komponen anak usia dini, anak SD, dan anak SMP. Maka bantuan PKH yang diterima oleh KPM tersebut adalah Rp900.000. Dan cadu keluarga biasanya dibatasi 4 komponen untuk mendapatkan bantuan PKH. Selanjutnya teman-teman selalu semuanya, keluarga tersebut juga tercatat sebagai penerima bantuan sembako atau BPNT. Jadi teman-teman selalu semuanya perlu diketahui untuk kuota penerima bantuan PKH adalah Rp10.000.000 keluarga penerima manfaat. Dan untuk kuota penerima bantuan BPNT adalah Rp18.000.000 keluarga penerima manfaat. Dan di sini keluarga penerima manfaat PKH juga bisa mendapatkan bantuan BPNT yang nilainya adalah Rp200.000.000 per bulan. Dan untuk bantuan BPNT yang pencairannya melalui KKS Merah Putih. Sesuai informasi terbaru untuk bulan Mei pencairannya per bulan. Yakni hanya untuk alokasi bulan Mei. Untuk alokasi bulan Juni tentunya akan cair di bulan Juni. Jadi untuk bantuan BPNT alokasi bulan Mei dan bulan Juni totalnya adalah Rp400.000.000. Jadi kalau kita terlukan sementara untuk bantuan PKH tahap 3 Rp900.000.000. Untuk BPNT bulan Mei Juni Rp400.000.000. Totalnya adalah Rp1.300.000.000. Baik teman-teman selanjutnya bantuan yang bisa diterima oleh masyarakat berikut ini adalah Bantuan BLT mitigasi Rp600.000.000. Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk penerima bantuan BLT mitigasi Rp600.000.000. Kuotanya adalah Rp18.800.000.000 keluarga penerima manfaat yang juga penerima bantuan BPNT atau bantuan sembako. Dimana sebelumnya untuk BLT mitigasi Rp600.000.000 ini rencananya akan dicairkan di bulan Februari. Namun akhirnya bantuan ini diundur pencairannya di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Namun ternyata ditunggu hingga menjelang Idul Fitri bantuan tersebut juga belum dicairkan. Oleh karena itu banyak sekali KPM yang menyebut BLT ini adalah BLT undur-undur katanya. Dan seperti informasi terbaru dari Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Perekonomian. Yang intinya bantuan tersebut akan dicairkan setelah lebaran. Antara bulan April, Mei, hingga Juni 2024. Jadi kalau kita totalkan sementara untuk bantuan PKH tahap 3 Rp900.000, BPNT Rp400.000, dan BLT mitigasi Rp600.000. Total Rp1.900.000. Dan sebagai informasi kemungkinan besar, bantuan BLT mitigasi akan dicairkan melalui KKS Merah Bodi dan PT POS Indonesia. Kemudian bantuan yang bisa diterima oleh KPM ini adalah Bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi seperti kita ketahui bersama untuk KPM PKH BPNT juga berhak menerima bantuan pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar. Dimana seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk bantuan Program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 sudah mulai dicairkan di bulan April 2024. Dimana untuk kesalahan bantuan Program Indonesia Pintar untuk anak SD adalah Rp450.000, SMP Rp750.000, dan SMA yang semulai Rp1.000.000 di tahun 2024 menjadi Rp1.800.000 per tahun tentunya. Jadi karena KPM ini memiliki komponen anak sekolah SD dan SMP, maka bantuan Program Indonesia Pintar yang bisa didapatkan adalah Rp450.000 ditambah Rp750.000. Totalnya adalah Rp1.200.000. Jadi kita kalau totalkan semuanya, teman-teman selesai semuanya untuk KPM dengan kategori ini, yaitu yang pertama untuk bantuan PKH lokasi 2 bulan Rp900.000, untuk BPNT Rp400.000 dan BLT mitigasi Rp600.000, serta PIP, SD dan SMP Rp1.200.000. Totalnya adalah Rp3.100.000. Jadi teman-teman selesai semuanya, kalau ada KPM yang seperti saya sebutkan tadi golongannya, akan mendapatkan bantuan totalnya Rp3.100.000. Untuk pencerahan alokasi bulan Mei dan Juni 2024. Baik teman-teman selesai semuanya, itulah tadi informasi terbaru kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.